Intro Kemarudin ungkap Ferdi Sambo dikasih ri dengan si cantik Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J. Kamarudin Siman Juntag Mengaku mendapat informasi bahwa Irjian Ferdi Sambo telah melakukan nikah siri Kamarudin Siman Juntag juga membeberkan Dugaan penyebab Irjian Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bertengkar saat berada di Magelang, Jawa Tengah Kamarudin mengungkapkan kepergian Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ajudannya ke Magelang Adalah untuk mengunjungi anak mereka dan merayakan ulang tahun pernikahan Namun terjadi pertengkaran antara Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Sehingga mantan Kadif Pro Pampolri itu memutuskan lebih dulu pulang ke Jakarta Betul bertengkar mereka inikan ke Magelang misinya dua Pertama mengurus anaknya yang kedua dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-22 Terangka Marudin membenarkan pertanyaan Aiman soal pertengkaran antara Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Mereka pergi bersama-sama tetapi karena di sana terjadi perkelahian Atau pertengkaran mulut antara Ibu Putri dengan Ferdi Sambo Maka informasinya Pak Ferdi Sambo itu duluan pulang meninggalkan istrinya, imbuhnya Lebih lanjut, Kamarudin menyebut kepulangan Ferdi Sambo lebih dulu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan terhadap Brigadir C Kepulangannya itu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan berencana itu, ujarnya Pernikahan antara Ferdi Sambo dengan si Ciantik itu, kata Kamarudin telah diketahui oleh Direktur Tindak Bidana Umum Dirti Pidum Barreskrim Direktur Tindak Bidana Ekonomi Khusus Dirti Pideksus Barreskrim Maupun ke Barreskrim Polri Kendati demikian, Kamarudin mengaku tak tahu siapa sosok perempuan tersebut Saat disinggung Aiman apakah si Ciantik adalah seorang polisi wanita atau bukan Informasinya Ferdi Sambo ini telah menikah di luar undang-undang Dinikahkan oleh rohaniawan dengan perempuan cantik yang kita sering sebut itu, ungkap Kamarudin Entah siapa itu polisi wanita atau bukan Pokoknya berdasarkan informasi yang datang ke saya, mereka sudah menikah Dan saya klarifikasi ini kepada Dirti Pidum, Dirti Pideksus Maupun Kabarreskrim mereka juga mengetahui dan saya minta Supaya ditangkap rohaniawan ini, urainya Kamarudin mengatakan pernikahan Ferdi Sambo dan si Ciantik diizinkan lantaran Sambo Berhalasan hubungan rumah tangganya dengan Putri Cendrawati sudah tak harmonis lagi Brigadir Jai yang sudah menganggap Putri Cendrawati layaknya ibu sendiri Memberitahukan soal pernikahan Irjen Ferdi Sambo dengan si Ciantik Dikatakan mereka ini sudah lama tidak harmonis Sehingga ketidakharmonisan itu dipakai sebagai dali untuk Ferdi Sambo Menikahi yang lain sehingga rohaniawan itu mau menikahkan Yosua memberitahu kepada ibunya soal pernikahan Ferdi Sambo Karena ibu putri itu kan dianggap ibunya, tandasnya Sebelumnya Ferdi Sambo mengaku ia menerima laporan dari Putri Cendrawati Soal kejadian di Magelang Bermula dari laporan Putri Cendrawati itulah Ferdi Sambo Kemudian berniat membunuh Brigadir Jai Dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Pece Yang telah mengalami tindakan yang melukai harka dan martabat keluarganya Yang terjadi di Magelang yang telah dilakukan oleh Almarhum Diketahui Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati saat ini sudah ditetapkan Sebagai tersangka dalam kasus Brigadir Jai Keduanya sama-sama dicerat pasal 340 Subsider 338 Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP Tentang pembunuhan berencana Istri Ferdi Sambo sebut Brigadir Jai masuk ke kamar dan melucuti pakaiannya Sejumlah fakta baru mengenai tewasnya Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat Alias Brigadir Jai di tangan mantan Kadir Pro Pampulri Irjen Ferdi Sambo terus terungkap Salah satunya adalah terkait dengan informasi yang mengatakan kedekatan Antara Brigadir Jai dan istri Ferdi Sambo Putri Cendrawati saat keduanya berada di Magelang yang menjadi motif Dari pembunuhan tersebut Serdi Sambo disebut-sebut marah besar setelah mendengar aduan dari sang sopir kuat ma'ruf Soal kedekatan Brigadir Jai dan Putri Cendrawati Putri Cendrawati pun tak membanta soal ini Ia mengatakan Brigadir Jai masuk ke dalam kamarnya di Magelang Kemudian menunjuk di pakaiannya Meski demikian Putri Cendrawati masih belum konsisten dalam memberikan keterangan ke kepolisian Mengenai apa yang dilakukan Brigadir Jai di Magelang Menanggapi hal ini adil hukum kata negara Resli Harun Mengungkapkan ada beragam motif yang bersifat domestik dibalik pembunuhan Brigadir Jai Ketika soal pelecehan di TKP itu terbentangkan, tidak ada pelecehan Maka pelecehan itu pindah ke Magelang Di Magelang itulah dituduh bahwa Yusua melakukan pelecehan Terhadap Putri Cendrawati yang kemudian buat Ma'ruf marah-marah Bertengkar dan lain sebagainya Kata Resli Harun Apakah karena itu kemungkinan Ferdi Sambo sampai pada kesimpulan membunuh? Ini menarik sekali sambungnya Mantan staff ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai Motif dari Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Jai tidak dapat diterima oleh logika Padahal secara logika kalau dia memang menemukan kekurangan caran Yusua kepada istrinya Putri Cendrawati Kan dia tinggal panggil, tinggal bilang Diinterogasi, ditempelen, dan lain sebagainya Kira-kira begitulah tuturnya Kan tidak mungkin kemudian dia melakukan itu tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada orangnya Kata Resli Harun menambahkan Melihat waktu eksekusi yang berlangsung tak sampai 10 menit Resli tidak menempik kemungkinan bahwa klarifikasi itu Tidak pernah ditanyakan Ferdi Sambo kepada Brigadir Jai Terlebih apabila waktu eksekusi tersebut dipotong menjadi hanya 3 menit Apakah Sambo percaya begitu saja? This is a question Tapi segala sesuatu kan mungkin saja terjadi Karena kedekatan itu kan bukan tidak mungkin membuat dua orang ini dekat secara emosional Ucapnya Resli Harun pun menyinggung foto Putri Cendrawati Yang memegang tangan Brigadir Jai Kemudian ketika Putri Cendrawati memberikan kado kepada Brigadir Jai Dan mengaku bersyukur memiliki ajudan sepertinya Lalu juga ada misalnya WA kepada adik Yosua Kalau dia mengatakan bahwa yang namanya Yosua Multitalent dan lain sebagainya Ungkap Resli Harun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!